Teleskop luar angkasa James Webb sebelumnya dikenal dengan Next Generation Space Telescope merupakan observatorium angkasa yang dioptimalkan untuk pengamatan dalam spektrum inframerah dan merupakan pengganti dari teleskop Hubble dan teleskop Spitzer. Mulai direncanakan sejak 1996, proyek ini merupakan kolaborasi internasional dari sekitar 17 negara dipimpin oleh NASA, dan dengan kontribusi signifikan dari European Space Agency dan Canadian Space Agency. Teleskop ini diberi nama dari James Eweb, administrator kedua NASA, yang berperan penting dalam program Apollo. JWST diluncurkan pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 9.20 waktu setempat dengan menggunakan roket Ariane 5. Fitur teknis yang utama adalah cermin dingin yang sangat besar, dengan diameter 6,5 meter, dan empat instrumen khusus untuk pengamatan jauh dari bumi, mengorbit pada titik Lars Point 2 L2 Bumi Matahari yang berjarak 1,5 juta kilometer dari bumi. Pada posisi ini, pengamatan teleskop tidak akan terhambat bumi dan bulan jika terjadi malfungsi, seperti yang terjadi dengan Hubble. JWST bisa menghasilkan resolusi yang belum pernah ada sebelumnya dan sensitivitas dari sinar tampak pada panjang gelombang jauh sampai inframerah tengah, membuatnya bisa digunakan untuk dua tujuan utama yaitu mempelajari kelahiran dan evolusi galaksi, dan pembentukan bintang dan planet. Butuh waktu satu bulan bagi JWST untuk mencapai posisi Lagrange Point 2. Resolusi sudut dari JWST sangat tajam dan tepat. Teleskop ini dapat melihat pada resolusi 0,1 detik busur, atau menonton pertandingan sepak bola dari jarak 340 mil. Cermin raksasa JWST terbuat dari 18 segmen heksagonal individu terdiri dari berylium ringan. Cermin ini hampir 3 kali ukuran cermin Hubble, sehingga daerah pengumpul cahayanya 7 kali lebih besar dari Hubble. Namun kedua cermin ini memiliki berat hampir sama karena bahan yang lebih ringan digunakan pada cermin JWST ini. Sisi bagian bawah sunshield JWST akan selalu menghadap matahari, sehingga suhunya mencapai 85 derajat Celsius, 185 derajat Fahrenheit. Sementara sisi lain, yang merupakan tempat cermin dan instrumen ilmiah akan memiliki suhu sangat dingin, sekitar minus 233 derajat Celsius, minus 388 derajat Fahrenheit. Selama sebulan terakhir, Teleskop James Webb telah mencapai kesuksesan luar biasa dan merupakan penghargaan untuk semua orang yang menghabiskan bertahun-tahun dan puluhan tahun untuk memastikan keberhasilan misi. Kata manajer proyek Teleskop Antariksa James Webb, Bill Oaks. Jika suka silakan like, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe.